ini hancur wah gua kesalahan nih guys, gua salah nih gua malah ngelawan arah angin jadinya gua gak bisa kemana-mana, tuh udah hancur loh kapal gua oke 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 kita dari tempat yang sama dulu aduh subset kita perbaiki dulu lambung kapal nya kayak nyetak 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 lahir habis loh kita cek yang lainnya apa udah hancur masih pada kuat oke next, lanjut ke kapal selanjutnya siap siap hmm, langsung berserah oke kru gua masih banyak masih ada 35 karena gua angkut banyak pasukan disini ya, jadi ini tuh kapal khusus untuk membajak ya untuk penyerangan pembajakan oke ini yang paling gua suka apa 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 selamat datang di channel youtube dan kembali lagi bersama saya virisha gini oke oke guys kali ini kita akan lanjutin lagi main game The Pirates Caribbean Hans nah di episode sebelumnya kita itu udah mengalahkan si Edward Low kalau gak satu ya jadi dia itu menjebak kita supaya kita diburu oleh para peti konfederasi atau para kompak lainnya dan kemudian ternyata kita itu tahu bahwa mereka itu mengincar kepala kita dan sekarang kita akan lanjutin lagi misi kita kalau gak salah tuh kita akan berangkat ke Chor juga guys yaitu Chor juga tuh surganya para perompak dimana banyak sekali kejahatan terjadi dan gua juga sering denger atau pernah denger tempat ini tuh dari film Captain Jack Sparrow kayaknya emang dicerita ini tuh Chor juga tuh atau dicerita para perompak tuh Chor juga tuh emang sudah sangat terkenal sekali ya guys dan kita itu akan ke Chor juga untuk menyerang si Sambelami guys oke kita kesini ya lihatlah perompaknya jadi disini kan si Sambelami tuh belum mati ya masih beroperasi di Chor juga jadi ketika kita mengguang mayat-mayatnya tuh si Sambelami tuh si Sambelami tuh berkura-kura menjadi mayat guys dan dia tuh kemudian melepaskan diri dan pergi ke Chor juga jadi kita tuh belum sepenuhnya membunuh si Sambelami tak ada tempat yang lebih baik buat para perompak dipenuhi ram keributan tempat hiburan dan penjudian tempat begal menghibur pemabung dan mencoling merasa puas eh merasa bebas lah ya itulah adalah tortuga guys definisi tortuga bagi para perompak satu kata yang pas surga bagi para perompak pastinya tampaknya tempat yang kurang pas buat Sam jadi kita kirim sekalian ke gerakan jadi kita akan menguasai tortuga ya ketua tortuga baiknya selama sebelum memberi syafetnya dan minggu sekalian juga memberi pajaran kepada si Sambelami juga gak tau sih bakal langsung tergumuh atau enggak si Sambelnya ya ternyata nah ketika kita mengalahkan armada kapalnya juga belum tentu kaptennya tuh mati guys sekarang contohnya tuh si Sambelnya dan bendiranya tuh udah agak sobek berarti armadanya udah agak sedikit hancur ya beberapa yang kita serang kemarin dan sekarang kayaknya armada kapalnya semakin lebih kuat lagi ya jadi ada armada kapal intinya guys dan by the way gue juga udah mendapatkan satu kapal galian kapal yang besar dan juga saran kejahatan adalah pangkalan baru Sam satu galian dua brick dan dua skuner adalah rintangannya tapi harus kita saran sebelum armadanya makin besar jadi itu udah ada lima kapal yang kita akan melawan lima armada kapal si Sam dengan tiga armada kapal kita kalau gak salah armada kapal gue tuh masih apa ya gue harus ada galian udah punya galian gue juga kemudian ada masih kapal jam ada kapal jam dua ya kalau gak satu ya cukup lah kayaknya waduh lima armada kapal udah siap menyambut kita guys oke kita sesang dulu ya dos gue langsung pake kapal inti yaitu kapal galian ya karena ini mengangkut banyak kawak kapal ya jadi gue pake yang ini buat menghancurin armada yang lainnya yaitu pake cara membajak ya kalau gue untuk yang kapal jam gue percayalah mereka pasti kuat kapal kapalnya kuat ngapain nabrak lagi kapal gue nabrak segalanya oke kita kalahin satu per satu dulu ya oke kita dekatin dulu waduh kita ngelawan arah angin jadi sasaran pukcoy tuh kan ditembakin oke 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 serang dulu ini kapal tipe schooner kayaknya uff kapal kapalnya kapal kapal keren semua atau kapal kapal yang udah kuat ya 1 galian 2 kapal ngeglow kemudian ada 2 kapal schooner oke oke gue harus pergi nah pas kebakaran kayak gini gue harus pergi loh waduh waduh ya 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 ini arak anginnya yang ngelawan nih soalnya kapal gue ikut terbakar loh ikut terbakar itu kan lambungnya ada cua wah gue kesalahan nih guys gue salah nih gue malah ngelawan arak angin jadinya gue gak bisa kemana-mana itu udah hancur loh kapal gue oke 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 kita nyari tempat yang sama dulu aduh subscribe kita perbaiki dulu langsung kapal kapalnya ya kayaknya lontak 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 lontakiliyor dok najbardziej oke next selanjut ke kapal selanjutnya subscribe tekrar efeser hmm langsung kartu oke oke Kru gue masih banyak, masih ada 35 Karena gue angkut banyak pasukan disini ya Jadi ini tuh kapal khusus untuk membajak ya Untuk penyerangan pembajakan Oke ini yang paling gue suka untuk membajak tuh Apinya loh, apinya Membakar kayak gini loh Jadi lambungnya tuh kena lambung kapal gue Kapal gue kebakar loh, kebakar Waduh udah hampir hancur lagi kapal gue Ini kayu gue tinggal bisa dikit Gue gak bisa belok karena arah anginnya guys Jadi gue harus ikut berdampingan di sama kapal ini Oke tembak Di sama-sama kapal kalian ya Tapi gue belum gak punya kekuatan buat nyerangnya ya Waduh ada 2 kapal nih yang putih gue Bahaya banget nih Gue gak bisa kemana-mana nih Kalau gue berok ke ala kiri Bakal lama karena anginnya Kalau gue ke kanan nih musuh semua nih Oke kita coba serang ya kayaknya Cukup deh kira-kira Oke oke, masih menang, masih menang Daripada kita diserang sama 2 kapal Langsung kita lukuin kapal yang satunya Oke, 3 kapal sudah air muncul Tinggal 2 kapal lagi berarti ya Waduh, kebakar nih Wah, wah, mahaya, mahaya, mahaya Go, 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 go 2 kapal disini, 2-2 nya Ini satu lagi nih kapal yang kecil nih Kapal tipe screener kayaknya Oke, oke Nice Waduh Ini gue kurang beruntung ya Dari posisinya Soalnya arah anginnya tuh Gue kurang beruntung arah anginnya nih Gue gak bisa belok nih Gue cuma bisa lurus nih Oke, kita coba serang wawak ini Gak bisa menang ini Oke, kita tembak aja lah Oh, ternyata kapal Brig ini guys Gila gue kapal Spooner ini Karena gue pakai kapal Galleon yang besar Jadi ini kapal Brig ini udah Kelihatnya tuh kapal yang kecil Kayak kapal yang kecil gitu kan Aduh, oke kita serang dulu siap-siap Kita belok-belok lah Belok lah Malah narah angin Daripada posisi gue kayak gini tuh Sekalanya nih Eh, susah banget dong ini lah Oke, siap-siap Siap-siap Ini musuh kenapa gak nyerang ya? Oke Enak banget Kena tuh-kena tuh Mantap kan? Oke, musuh juga ngikut belok kayaknya Karena di depan itu daratan Oke, siap-siap dulu Ini gue gak bisa pakai cara ngebajak Karena awal kapal gue udah pernah mati Oke, siap-siap dulu Mantap ya Nice Waduh, itu kebakaran Apa itu? Kapal apa ya? Itu kapal Galleon yang diem apa gimana sih? Enggak-enggaknya guys Enggak-enggaknya guys Enggak-enggaknya Oke, kapal gue juga yang Buang Itu diem ya Oke, kita serang dulu kapal Galleonnya Kayaknya dia gak bisa Maju ke depan karena ada Api nih guys Soalnya apinya tuh nghalangi kayaknya Oke Mulai bergerak guys Kita lihat dulu ini kapal Jangan gue masih pada kuat nih Masih pada bagus lambung-lambung kapalnya Mereka pada kuat, bagus lah Ini kapal ini doang nih Yang udah sekarat udah mau hancur loh Ini Sedih banget ini udah mau hancur Lihat lambungnya juga udah merah loh yang satu lagi Oke Gue serahin kapal yang Brig sama pasukan gue yang disana Gue melawan kapal yang Galleon ini aja lah Cuma gue juga gak terbakar menang gas Atau menang gas Soalnya kapal ini udah sekarat udah hancur banget Jadi gue sati hati juga sih Hmm Ya elah gue kena api lagi Aduh salah jalan loh Hehehe 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 Oke Oke Kita tuh harus itu harus Perbaiki kapalnya Tapi gue gak punya kayu sama salingnya udah habis Semoga masih ada kayu disini Oke Kita tembak ini Hmm kapal Brignya Aduh gak ada kayu lagi semua Sial banget loh Hehehe Oke Gue diserang dua kapal gitu wey Kapal Anjo mau kemana Masih kalau kapal Anjo agak sedikit sulit ya Gue belok banget Soalnya mungkin karena tipe layarnya ya Jadi mereka muter liat kesana tuh Mau belok aja harus muter kayaknya Sulit kayaknya nih Agak sulit Oke Aduh Ini kapal galian gue udah mau Anjo Ini gue mau menjauh Tapi musuhnya ngedeketin dulu nih Ayo lah lindungi kapal kapal Ayo ayo Oke mantap kapal yang merong ini Ini gue Malah belok kesana lo Wih Hehehe Malah nabrak lagi Aduh Kayaknya gue mau nyari perlindungan dulu disini Oke sambil ambil kayunya gue ambil lah semuanya Ini udah sekerat banget coba Bila sekerat mau gak Bila sekerat banget Bentar lagi mau hancur Bentar lagi mau hancur nih Oke Ini dimana Nyampe kuning lah Uh cuman nyampe kuning lagi Gak apa lah Oke 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 Elah Lanjut Tadi Kita udah Berhasil Melewati masa-masa krisis ya Atau kritis Oleh kapal ini Oke Untuk kapal ini Kayaknya Kondisi keduanya sama ya Kapal gelian gue sama kapal gelian musuh Jadi gue agak sedikit Percaya dirilah Benerannya Oke Jangan sampai ketabrak Karena kalo ketabrak tuh damage nya tuh gede kalo gak salah ya Kalo ketabrak sama yang depan gitu Oke Siap siap Uh Gue sati hati Gue sati hati Huh Masih belum kalah juga nih 2 kapal ini guys Ini kapal yang kecil nih Dikit lagi Hmm Tembak Oke Masih belum kalah Masih belum kalah Aduh itu padahal tinggal dikit lagi lah Ini tuh gak masalah Mana ya belah mana ya Gue gak tau sih Kita lagi juga hancur sih Oke Kita putar dulu Coba putar putar terus Ini Kapal Jung lama muternya masanya Gak sedikit repot juga ya Gak langsung muter gitu kan Biasalah tipe layarnya kayak gini nih Oke Dia agak lama Kayaknya gue mau ngebidik yang kapal beri dulu deh Soalnya udah sekarat udah mau hancur juga Semoga aja nyampe ya Lagi bagus langsung kegelam sih Hmm Mantap Tembak Nice Oke Kena Kena Mantap banget Kena coy Akhirnya Tinggal satu lagi kapal kalian nih Waduh, 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 waduh Itu kapal kalian tembakannya, coy Serem melihat Oke, siap, siap kapal kalian Oke, kita coba ke sebelah sebelum dulu Kapalnya kesana loh Itu lambung yang sebelah mana ya Yang udah merah Kau nyari lambung yang udah merah Sebelah mana nih, kira-kira Aduh Oke Gue kejar dulu kapalnya Kapal galen gue udah jauh kan Gue suruh ngejauh dulu soalnya sih Dari keadaannya bahaya banget ya Kalo disuruh perang Membang Gak kembur lagi Ambilin aja lah Ambil dulu Aduh Mati deh Tapi ini masih nyala Oke Waduh ini susah banget sih Kita perbaiki dulu ya Wah ini udah kuning ternyata Kalo gak salah kayunya udah abis deh Udah gue ambil kayunya Gak apa Kita Ternyata udah abis Udah gue kasih ke kapal galen Semoga ini Kayaknya ini gak bisa diperbaiki nanti aja Yang penting bertahan lah Yang penting bertahan dulu aja Yang penting bertahan dulu aja Engga sulit nih kapalnya nih Kapal galennya gak sulit nih Mana kapal galen itu Oke Nih Nah langin langin Eh Jangan ngehangin wey Nah Tuh kan ngehangin gue nih Oke Belok langsung belok Belok yang cukup Oke Kita ambil beberapa kayu dari Yang biru Mumpung-mumpung ya Soalnya Ini udah Beraya banget Ternyata Kepal itu Oke Siap-siap Tembak dari sini aja Nice Nice Waduh Anginnya ngehalang ya Oke Ini udah 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 Ngehalangnya gak merah Oke Nice Aduh Kita perbaiki dulu lah ada sedikit lagi yang kalian cuma tiga beberapa kali tembak lagi siap-siap dulu oke, gue mau coba dapetin dulu kapan dua 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 kapan nya malah kesini lagi beloknya ya kita coba ikutin kapan nya ini tiga beberapa kali tembak lagi kalah nih dua beberapa kali tembak lagi pada lama waduh oke, lanjut terus matap kena 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 yalah masih belum mancur, ini kayaknya yang sebelah sini yang udah sekarat lagu ini kita coba terus ikutin aja kalian oke, posisinya terus pertahankan, pertahankan matap tinggal 1 kali tembak lagi lah 1 kali tembak lagi ini lu udah kosong itu udah pada lubang-ubang ayo pertahankan terus pertahankan kena matap seri bukan main guru Adlow ia kabur dari pertempuran korusebal, ia amat melongkol kepadamu dan konfederasi masih mendukungnya ia berguna bagi konfederasi rantaran para politik yang dikenalnya ternyata ada si Adlow juga ternyata tegas dan berhasil meloskan meloskan diri tampaknya kamar kita dan menjadikan Nassau sebagai pangkalan yang baru kayaknya kita akan menyerang pangkalan yang baru lagi yaitu Nassau oke guys akhirnya kita udah berhasil menguasai tour juga dan kita akan lanjutin lagi di next video the next episode thanks so much watching this video don't forget like, comment, and subscribe dan dukung channel guys see you next segment bye bye